Polisi akan melakukan investigasi banjir bandang yang menewaskan 3 orang warga di kawasan Cilengkerang, Kabupaten Bandung pada Sabtu malam kemarin. Alat berat sudah diturunkan pada minggu siang guna membersihkan material lumpur dan batu di lokasi banjir yang menewaskan 3 orang di Cilengkerang, Kabupaten Bandung. Nantinya tanggulang jemul akan ditutup dengan beronjong, guna menahan air sementara agar air tak mengalir ke perkampungan. Aparat gabungan TNI-Polri, BPBD Kabupaten Bandung dan Relawan pun masih melakukan pembersihan di lokasi dengan cara manual. Sedang Polres Bandung akan menginvestigasi penyebab banjir bandang ini. Polisi akan memanggil pihak developer terlebih dahulu dalam waktu dekat sebelum memeriksa kawasan hulu sungai yang diduga adanya alih fungsi lahan di kawasan kaki Gunung Manglayang. Setelah nanti tahap pertama, tahap kedua selesai, kita akan mencoba memanggil developer. Kita akan melihat bagaimana pembangunannya termasuk penahan tebing ini, apakah memang sesuai dengan aturan atau tidak. Jika ditemui pelanggaran, ada sanksi apa? Iya, kita ada sanksinya di situ pastinya. Nanti kami akan banyak berkoneksi dengan pihak pemerintah daerah. Kami akan melihat ini kawasan apa di sini, kemudian pembangunannya bagaimana, perikinannya bagaimana. Pasti akan kami kaitkan ke sana nantinya. Sementara itu, guna mempermudah penyaluran bantuan dan cek kesehatan. Posko bantuan dan kesehatan sudah didirikan di dekat lokasi kejadian. Jandra Febriana, Kabupaten Bandung, Jawa Barat